Intro Nico adalah salah satu penyanyi dan aktor pendatang baru yang tengah naik daun di Meksiko saat ini. Meski namanya terdengar masih asing di telinga para pecinta telenovela di Indonesia dan dunia, namun kita akan mengenalinya begitu melihat deretan foto-foto masa kecilnya bersama dengan sang ibunda Ludwika Paleta. Ya, Nikolas Aza Paleta atau Nico adalah putra pertama dari aktris telenovela keturunan Polandia Ludwika Paleta dengan aktor Plutarko Aza. Ludwika Paleta dan Plutarko Aza menikah pada tahun 1997 ketika Ludwika baru berusia 19 tahun dan Plutarko berusia sekitar 25 tahun. Kemudian pada 11 November 1999 lahir putra pertama mereka yang diberi nama Nikolas Aza Paleta. Sayangnya pernikahan Ludwika Paleta dengan Plutarko Aza harus berakhir pada tahun 2008. Meski memiliki orang tua publik figur ternama, namun sejak kecil Nikolas tumbuh dan berkembang secara normal sebagaimana anak-anak lainnya. Ludwika yang memegang hak asu atas dirinya selalu melindungi Nico dari berbagai sorotan media. Ia juga tidak mengizinkan Nico untuk memasuki industri hiburan sejak dini. Alhasil, Nico pun menikmati masa-masa kecilnya secara normal dengan pergi ke sekolah dan bermain bersama anak-anak sebayanya tanpa gangguan berbagai sorot kamera paparazzi yang kerap menghantui anak-anak selebritis lainnya. Namun, darah seni yang mengalir di tubuh Nikolas tampaknya tidak dapat diabaikan begitu saja. Sejak kecil, Nico sudah tertarik dengan dunia musik. Bermain gitar adalah salah satu hobi yang paling digemarinya. Tidak heran bila ia pun kemudian memulai karirnya di industri hiburan sebagai seorang musisi sebelum akhirnya turut terjun ke dunia seni peran. Setelah menamatkan sekolah menengah atas, Nico lalu memantapkan diri untuk mengambil studi sinematografi di Toronto Film School, Canada dengan spesialisasi pada teknik penyutradaraan dan produksi. Usai sukses meraih gelar sarjana di bidang sinematografi, Nico kemudian bekerja di belakang layar sebagai asisten sutradara dalam serial Control Z yang tayang di Netflix. Meski belajar sinematografi dan telah bekerja di belakang layar, namun hasratnya di bidang musik tampaknya melebihi ketertarikannya pada dunia seni peran. Akhirnya pada awal tahun 2021, Nico pun memulai debut profesionalnya di industri musik Meksiko dengan merilis single pertamanya yang bertajuk Transic, yang diikuti dengan single berikutnya yaitu Note Dolio, Flying High, Nabe Gando, Odyssea, dan Beltal Mundo. Yo desde chiquito he tocado la guitarra, siempre he estado involucrado en la música, tanto como el cine, yo estudié cine, pero la música nunca se fue de mi vida, siempre estuvo ahí. Entonces, es mi forma de integrar la música, y pues ser lo que me gusta, y poderlo compartir con el mundo, más que nada. Meski lebih tertarik di bidang musik daripada dunia seni peran, namun kedua orang tuanya, baik Ludwika maupun sang ayah, Plutarco Asa, selalu memberikan dukungan terhadap karir yang dipilih oleh sang putra. Selalu memberikan dukungan terhadap karir yang dipilih oleh sang putra. Ellos me apoyan en todo lo que hago, me dan mi espacio para crecer creativamente y personalmente, así que les agradezco mucho por eso, y aparte, creo que con que ellos sepan que es algo que me hace feliz, y estoy expresándome con el mundo, pues me apoyan, así que todo súper bien. Sukses di bidang musik, Nicolas Azza Paleta pun lalu mulai melirik dunia seni peran. Pada awal tahun 2022, cowok ganteng ini pun akhirnya memulai debutnya di telenovela dengan bermain di remake telenovela Los Ricos Tambian Yora. Dalam telenovela yang dibintangi Claudia Martin dan Sebastian Ruyi tersebut, Nico bermain sebagai Luis Alberto Salvatierra Remaja, sedangkan Luis Alberto versi dewasa diperankan oleh aktor Sebastian Ruyi. Los Ricos Tambian Yoran versi terbaru, menceritakan mengenai Mariana yang diperankan oleh Claudia Martin, seorang wanita muda yang cerdas dan rendah hati, yang secara tidak sengaja berhasil menyelamatkan nyawa Don Alberto, seorang konglomerat dan pemilik bisnis terbesar di Meksiko. Sebagai ungkapan rasa terima kasihnya, Don Alberto pun lalu menawarinya pekerjaan dan kesempatan untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Namun, dunia Mariana kemudian berubah drastis ketika dia bertemu dengan Luis Alberto Salvatierra, yang diperankan Sebastian Ruyi, putra Don Alberto yang arogan dan angkut. Sementara itu, menanggapi debut putranya di telenovela, Ludwika Paleta mengaku sangat bangga. Meski demikian, Ludwika menegaskan kalau ia tidak akan memberikan masukan apapun kepada Nikolas karena tidak ingin mengkontaminasi perspektif dan bakat seni peran yang dimiliki sang putra secara alami. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!